Penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS 23, Kelurahan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan, lokasi di mana Cawapres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar alias Caimin, selesai dilakukan. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar atau Amin, unggul dengan perolehan 132 suara. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun News, Kairul Umam. Silakan rekan, Kairul Umam. Ya, terima kasih Tribun News. Baru saja tadi penghitungan suara Pilpres 2024 di TPS 23 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, telah selesai dilakukan. Adapun TPS ini merupakan lokasi di mana calon lokel presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar alias Caimin, mencoblos pada pagi hari tadi. Berdasarkan pantauan tadi, penghitungan suara Pilpres 2024 di TPS 23 ini dilakukan atau digelar sekiranya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan hasilnya di TPS 23 ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar alias pasangan Amin, unggul dengan perolehan suara sebanyak 132 suara. Di ikuti oleh pasangan Prabowo Subianto, Gibranda Kabung Raka dengan perolehan suara sebesar 64 suara. Dan di posisi paling terakhir ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 20 suara. Hasil penghitungan suara tersebut tadi disampaikan langsung oleh KPPS 23 yakni Ahmad Syarif. Sementara itu ada 2 suara yang tidak aksah dan total ada 216 suara. Jadi total suara yang masuk atau yang ada di TPS ini sebesar 218.00. Sementara itu untuk jumlah DPT sebesar 225, DPT-B ada sekitar 13 orang dan juga DPK sebanyak 14 orang. Demikian laporan jurnalistribunus.com langsung dari lokasi TPS 23 di mana pasangan Amin, unggul dari penghitungan suara Pilpres. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Kairul Umam. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.